Intro Margasu tetap mengotot, Bupati Sorong harus hadir dalam sidang mediasi gugatan ganti rugi tanah transmigrasi yang diajukan pemilik 7.000 hektare tanah di Kabupaten Sorong tersebut Sementara pihak Pemda Kabupaten Sorong tidak mungkin hadir dalam sidang karena sedang menjalankan tugas negara Sidang mediasi yang kembali digelar Senin sore Pemda Kabupaten Sorong kembali menuju kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang mediasi tersebut Padahal Margasu berharap Bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru hadir dalam sidang mediasi ini Ketidakadiran Bupati Sorong membuat Sulaiman Suh sebagai perwakilan Margasu merasa kesal Menurut Sulaiman Suh, gugatan ini dilayangkan pihaknya karena dalam kampanyenya sebelum menjadi Bupati Sorong Joni Kamuru pernah berjanji untuk menyelesaikan pembayaran hak ulayat terhadap tanah yang sudah digunakan sebagai aerial transmigrasi Saya tidak puas hari ini karena Bupati saya sangat sesal karena Bupati tidak hadir Setiap hari datang cuma kuasa hukum saja yang datang Kenapa Bupati tidak mau hadir? Kita gugat ini kenapa? Karena waktu kampanye pertama Dia kasih naik ini tanah transmigrasi, dia kalau jadi Bupati dia akan selesaikan Kenapa dia layak-layakan itu? Masyarakat akan dukung saya, saya naik itu akan saya bayar tanah transmigrasi yang di luar Itu program saya Kenapa dia katakan seperti itu? Sekarang dia sudah naik Bupati, dia bilang dia tidak tahu Sementara itu perwakilan kuasa hukum Pemda Kebupaten Sorong, Abdul Latif Lestaluhu Esa Ketika dikonfirmasi terkait ketidak hadiran kliennya dalam sidang mediasi menjelaskan Kliennya sebagai terkukat prinsipal dalam hal ini Bupati Sorong dan Kepala Dinas Transmigrasi Karena sedang menjalankan tugas negara Terkecuali sidang mediasi ini dilakukan di hari minggu Namun hari tersebut adalah hari libur Nah dalam hal ini Bupati selaku terkukat satu dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Merupakan pejabat negara yang sedang melaksanakan tugas negara Sehingga yang bersangkutan memang beralasan hukum untuk tidak bisa hadir di depan persidangan Dalam hal ini proses mediasi Kenapa? Karena rekan-rekan tahu semua bahwa dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Yang bersangkutan adalah pejabat negara yang wajib melaksanakan tugas negara Terkecuali persidangan itu dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu Yang mana kita libur, ini kan tidak Dari Kutasorong Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton!